Oke, jumpa lagi di Layortalk. Kali ini kita akan berbincang masalah Omnibus Law. Jadi sebuah terobosan di bidang regulasi yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo. Nah, apa Omnibus Law itu? Kita akan tanyakan kepada praktis hukum kita. Bagaimana sejarah dan bagaimana penerapan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah sekarang ini? Bagaimana Pak Omnibus? Di usulan dari, ini Presiden Jokowi menyampaikan suatu usulan dalam suatu pidato beberapa tahun lalu. Tentang adanya rencana pembentukan suatu undang-undang. Dengan mengambil suatu istilah yang berhasil dari suatu sistem hukum common law yang berlaku di negara Amerika Serikat, Inggris, dan sebagainya negara sebut-sebutnya. Nah, sebenarnya sistem ini tidak hanya saja di common law. Sementara kita ini sistem kita kan, sistem Eropa Kontinental, berbeda. Namun, apa yang diceritakan, yang diingkir oleh Jokowi, kita bisa maklumi. Karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di Indonesia yang satu sama lain saling overliving. ada beberapa pasar-pasar di antara undang-undang itu, maupun juga antara undang-undang satu dan undang-undang lain itu juga saling bertabrakan. Sehingga berpengaruh kepada ketidak efektifan dalam proses penegakannya dan sebagainya. Oleh karena itu, kita bisa memaklumi apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Jadi, pada prinsipnya Omnibus Law itu bisa saja diterapkan. Jika kita mengalus sistem Eropa Kontinental, tidak masalah. Asalkan memang suatu peraturan perundang-undang yang baru itu, yang akan bisa berubah ke beberapa perundang-undangan atau banyak perundang-undang yang akan dirubah dengan payung Omnibus Law itu, itu adalah ketentuan yang jadi sesama. Dan yang paling penting adalah, memang tujuannya adalah untuk mencapai efektivitas. Kalau tujuan hukum, terjelas kepastian hukum, kesejahteraan, kedamaian, dan sebagainya. Tapi di Indonesia ini tetap bisa dilakukan ya? Bisa. Dalam rangka untuk tadi, sinkronisasi undang-undang yang tidak... Untuk penyederhanaan, tidak ada masalah itu, untuk diterapkan di Indonesia. Jadi, harapannya apa Pak Nel dengan penerapan Omnibus Law ini ke depan? Ya, tentu yang namanya suatu perubahan, kita ingin ada suatu pembaharuan yang bisa menentangkan kemaslahatan bagi bangsa ini, bagi masyarakat ini, agar ketentuan yang akan disederhanakan ini, ketentuan-ketentuan atau banyak ketentuan yang ingin disederhanakan dengan Omnibus Law ini atau Omnibus Bill ini, bisa menentangkan kesejahteraan, bisa lebih mempermudah untuk mencapai tujuan-tujuan hukum itu sendiri. Terima kasih telah menonton!